Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, Pirtualajo udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendalajo pada terdip jangka jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Penyatuan ibadahnya juga sama. Wih, spokak, jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan, pasti akan datang. Al-Fatiha. Saya ingin orang. Bisa, orang bodoh kabel ngaji, itu yang niat ngaji mau ngulik baroka, orang-orang paham. Mereka ngerti, tidak akan faham. Jadi akhirnya, realistis. Tapi, kenapa ngaji untuk baroka? Semangkutnya, nguri, orang paham. Mau kenangan, ngaji, ngaji rame. Mbak Kasa Pomba, nggak nguri rapati krumu. Padahal, mau ngarep lah, ya podohnya rapati paham. Jadi, mau ngurusin rapati paham, nggak nguri, binti alasan nggak rapaham. Tapi, ngaji ilmu sama ulama dulu itu rapaham. Mau dites. Imam Shafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Mau di sini, di sini lagi ngaji Imam Malik. Itu dites. Sufyan As-Sawri itu nanti ngetes Imam Shafi'i ini. Cari kue mesti gagal. Tes-tesannya. Ada Sufyan As-Sawri, ada Sufyan Bin Urena. Ini ulama-ulama seniornya Imam Shafi'i. Ya Shafi'i, nanya lu ya diangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis. La tukhar riku toiroh atau atiron. La tukhar riku attoiroh min wakanatiha. Sebagai riwat, min makin natiha. Manuk itu jombo obah, no songkok kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi, sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi, posisi pintu terbuka, terbuka. Karena Imam Shafi'i itu orang alim. Dites. Oh, maknanya begini. Orang Arab, itu kalau mau pergi, itu tayamun maupun tasaum. Jadi, kalau burung di obah no kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi, kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoiyur. Tatoiyur itu apa? Menghentungkan nasib dengan toirun. Bu, burung. Makanya di surat yasin apa? Inama toirukum ma'kum. Jadi apa? Faham lagi ya? Jadi orang Arab, itu apa? Caru orang Jawa itu adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek, ceblok. Wah, alamat terlihat rasidol lungo. Padahal yang mesti ceceknya hati-hati. Itu mesti nganti cecek. Tapi orang Jawa dapat diri kan. Cecek, ceblok. Itu berarti? Celokok ya? Si celokok ceceknya tawangi sampai lungo. Tapi orang Jawa itu. Sampai lungo ada cecek, ceblok. Jadi alamat apes. Padahal cecek tiba, semesti kan siji tidak hati-hati. Kalau mereka semua ada latihan jemping. Ini latihan uji, uji nyali. Nah itu, Imam Shafi itu faham betul. Ada tul Arab, itu kalau mau pergi, itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan, alamat baik. Kalau kiri, alamat buruk. Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendirikan, Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyenah, Ya Aba Abdillah, kamu sekarang berhak fatwa. Karena sudah alim. Kalau kita tahu itu, oh jauh gaman ya, manuk berubah-ubah. Kurang pegawian, terus putih. Karena utaknya serah sambung. Ya, ya, jauh gaman, manuk ini kurungan, berubah-ubah. Mesti jawabnya, kurang pegawian, tapi kok manuk. Tapi Imam Shafi'i tahu betul. Maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya ada inna, tatoyarna, jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Maksudnya ini toir. Toir itu dari kata toirun. Burung yang terbang. Jadi kalau saya mau tanya, kenapa ini dipelajari? Khaduri, Safari, Layli, Nahari, Sevi, Sita'i. Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena det. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas, rungok no. Awas sekali. Sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta. Itu kafir. Tidak coba misalnya begini. Tidak ini saya berde'i. Ini saya berde'i. It taku waha. Ini nama ini. Coba. Tidak jawab saja. It taku wadiyashirakabe. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa? Coba. Wah, aku begitu. Terus sampai Melayu menghindari Allah. Tapi lafad yang sama dipakai it takun nisak. Takutlah sama perempuan. Sama istri. Serius. Takut. Terusah dikongkong. Takut. Ada lagi misalnya nyon sewa it takul hayyah. Kamu takutlah ular. It takul fakro. Takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut. Tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. It taku woha ebi to'at. Takwatlah Allah dengan melakukan to'at. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya, saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga Monggo-monggo mergi. Tafatul, tafatul, mergi. Wotir niki. Niki, sami. Ini saudara antum ini. Ya, saya ulang lagi ya. Lafad itu akan proporsional proporsional sesuai konteknya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. It taku woha. Takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kenafidnya saya harus menghindari. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wadhanu allamal ja'aminawahi illa ilaih. Ada tiga sohabat yang melakukan kesalahan. Yaitu takalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti Perang Tabuk. Singkat cerita, dineng kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sohabat diperintahkan Nabi jangan ngomongi dia. Wujran dineng. Sehingga ketika dineng itu, terus mereka sudah, sudah selesai hidupnya. Ini hidup itu, selesai hidupnya diibadahkan, selesai hidupnya diibadahkan, dan dia mengira, sudah lah, saya tidak bisa lari dari Allah, kecuali menuju Allah itu. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Murn, hormat sama Mbak Asim Asyari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji, kita mendekat. Tapi kalau takut olah kubra, harus lari. Sama-sama kalimatnya, takut. Bayangkan kalau makna di Quran seperti ini, tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya, takut. Tapi dengan banyak pengetahuan yang, musal salilah rasulillah, salam wa alihi wa sallam, kita tahu proporsi, it takun nisa kaya apa, it taku wah kaya apa, it takul khayyah kaya apa. Dulu, kalau sahur, ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget, biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, Pirtualajo udah seneng. Di masjid, uh, rame bener. Sekarang, sendalajo pada terdip, jangka jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Penyadahan ibadahnya juga sama. Weh, spokak, jalannya aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan, pasti akan datang.